Intro Shalom sahabat-sahabat bijaksana dimanapun anda berada Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita semua sehat dan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Mari kita siapkan hati kita mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Dan siapkan hati untuk ditabur firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam sorga Pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas penyertaanmu dan kasihmu yang tiada henti mengalir pada kami Terima kasih atas hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan dan segala berkat yang engkau berikan pada kami Biarlah pada pagi ini kami dapat memulai hari dengan semangat Dan mempersembahkan segala tindakan dan perkataan kami sebagai sebuah ibadah kepadamu Berkati hambamu yang menyampaikan firmanmu Berkati kami semua yang mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu boleh tertanam dalam hati kami Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Jadikanlah renungan ini sebagai sarana untuk memuliakan namamu dan memperbaharui hati kami dalam iman Kiranya roh kudus hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua melalui renungan ini Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sahabat bijaksana yang terkasih Mari kita baca kitab Matius 7 ayat 7 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Apakah Tuhan bisa menjawab tidak pada permohonan anak-anaknya Ya ia bisa menjawab tidak Banyak dari kita mungkin pernah merasakan kekecewaan saat berdoa dengan tekun dan memohon kepada Tuhan Namun ternyata jawabannya adalah tidak Kita mungkin berpikir mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa saya Apakah dia tidak mendengarkan saya Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar daripada keinginan kita Dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta, mencari, dan mengetuk Namun kita harus ingat bahwa Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan Tetapi apa yang kita butuhkan Jika Tuhan menjawab tidak atas doa kita Itu bukan berarti dia tidak peduli atau tidak mendengarkan kita Sebaliknya dia mungkin sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik bagi kita Atau dia mungkin ingin mengajar kita tentang kesabaran dan ketekunan dalam doa Jawaban tidak terhadap permohonan kita diberikan Tuhan karena kasih sayangnya terhadap kita Ia mengenal apa yang terbaik untuk kita Ia mendidik kita untuk memahami sudut pandang Allah dan bukan sudut pandang manusia Sahabat bijaksana Daud memohon agar anak yang dilahirkan Bathsheba bisa bertahan hidup Ia memohon sambil berpuasa dan berkain kabung Ia begitu sedihnya Pada saat anaknya ternyata meninggal Daud membuka kain kabungnya dan makan Ia menerima jawaban Tuhan atas doanya dan menyikapinya dengan iman Jawaban tidak dari Tuhan tidak membuat Daud kecewa Melainkan dalam kerelaannya Ia sadar jawaban doa itu baik menurut pandangan Tuhan Iman Daud tidak ditentukan dari jawaban doa Tetapi dari hubungannya dengan Tuhan Saat Paulus berdoa memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Ia mendapat jawaban tidak dari Tuhan 2 Korintus 12 ayat 8-9 Tentang hal itu Aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menawangi aku Dengan jawaban ini Paulus mengimani bahwa dalam kelemahan seperti ini pun Tuhan akan menjadikannya kuat karena kasih dan kesetiaannya Dengan jawaban tidak Paulus semakin rendah hati dan sadar Bahwa sumber kekuatannya bukan dari apa yang ia pikirkan Bukan dari tubuh yang sehat Tetapi dari berjalan bersama Tuhan Jawaban tidak dari Tuhan Bukan berarti ia tidak menyayangi kita Juga tidak selalu permohonan kita salah Tetapi untuk membangun iman kita kepada Tuhan Sebab setiap jawaban Tuhan bukan untuk mengukur siapa Tuhan Melainkan untuk makin mengenali lebih dalam maksud dan rancangannya yang baik dalam hidup kita Percayalah bahwa apa yang belum kita lihat kemudian Akan menjadi jelas dalam proses perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan Seperti seorang anak yang permohonannya ditolak oleh bapaknya Maka bukan berarti bapaknya jahat dan tidak berperasaan Tetapi bapaknya tahu apa yang terbaik bagi dirinya Terbaik bisa saja berisi pendidikan Terbaik bisa juga membuat pencegahan untuk berjalan pada jalan yang keliru Terbaik seringkali ditemukan ketika kita mempercayai penolakan itu Sebagai latihan untuk sesuatu yang indah yang belum dapat kita mengerti saat ini Sahabat bijaksana yang terkasih Jangan menyerah jika Tuhan tidak menjawab doa Anda seperti yang Anda harapkan Teruslah berdoa dan percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik bagi Anda Mungkin Tuhan sedang membuka pintu baru untuk Anda Atau Dia sedang menyiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar Jangan pernah meragukan kasih Tuhan atas hidup Anda Bahkan saat Dia menjawab tidak atas doa Anda Tetaplah percaya dan berserah kepadanya Dan Dia akan menuntun Anda pada jalan yang benar Demikianlah renungan hari ini Semoga melalui renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak di sorga Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doa kami Jika Engkau menjawab doa kami dengan tidak Tolong bantu kami untuk memahami rencanamu yang lebih besar Dan tetap percaya pada kasih dan kebijaksanaanmu Ajar kami untuk lebih dalam lagi mengenalmu Dan mengerti rencanamu untuk hidup kami Karena Engkau adalah Allah yang baik Apapun jawaban doa darimu Berikanlah kami kekuatan untuk terus berdoa Dan berserah kepadamu Dan jadikanlah hidup kami menjadi saksi akan kebesaranmu Ya Bapak Pada saat ini Kami ingin mengucapkan syukur dan memohon kepadamu Agar Engkau memberikan berkatmu Atas segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini Jadikanlah kami sebagai alatmu Untuk memberkati dan memuliakan namamu Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan kesehatan pada kami Sehingga kami dapat melakukan setiap tindakan dengan baik dan benar Kami juga bersyukur atas Indonesia Negeri yang Engkau berikan untuk kami tempati Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat Kebijaksanaan, dan kasih karuniamu Bagi pemimpin dan rakyat Indonesia Dalam menjalankan tugasnya masing-masing Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang damai Sejahtera, dan penuh berkat Lindungilah Indonesia dari bencana dan kejahatan Terima kasih atas segala kebaikan dan berkatmu Yang melimpah pada Indonesia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih atas segala kebaikan dan berkatmu Terima kasih atas segala kebaikan dan berkatmu Terima kasih atas segala kebaikan dan berkatmu